Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi bersama saya Mimin Suwong disini Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Amin ya robbal alamin Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang seru tentunya Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya Tidak berlama-lama lagi Mari kita dengar ceritanya Teror Andong Pocong Part 27 Melissa langsung menarik lengan Raka yang masih bersekeras Memberikan penjelasan pada wanita itu Mbok Dami terlihat sangat marah Dan langsung menyuruh mereka pergi Raka, sebaiknya kita pulang dulu Ajak Melisa Iya Raka, sepertinya wanita itu masih belum bisa diajak bicara Sahud Raditya dengan merangkul temannya itu Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah Raut wajah mereka pun sudah terlihat sangat lelah Raut wajah Raka masih terlihat kesal Hembusan nafasnya yang kasar terdengar Mereka langsung duduk di lantai teras yang dingin Dari dalam rumah terlihat bulus Nia Menoleh ke arah mereka Bergegas dia menuju dapur dan membuatkan mereka minuman dingin Raditya yang duduk di sebelah Raka Mencoba untuk menenangkan teman baiknya itu Sudah, jangan terlalu kesal begitu Pasti ada jalan lain Seru Raditya Yang bikin aku kesal itu Dia gak beri kesempatan pada kita sama sekali Kesal aku Sentak Raka dengan membaringkan tubuhnya di lantai Sepertinya kita harus punya cara lain Raka Celetuk Melisa Apa? Saud Raka dengan memalingkan wajahnya kepada Melisa Gadis cantik itu sangat Dan mengangkat bahunya Suara tajam kedua mata Raka seolah menerawang jauh Kenapa kita tadi fokusnya hanya mencari alamat Ayu Selasi? Kenapa bukan Faisal? Tanya Raka dan mengarahkan pandangannya pada Melisa dan Raditya Tetapi kita butuh waktu yang lama Raka Gak mudah mencari informasi tentang Suatu tragedi mengenaskan seperti itu pada keluarga korban Kurasa kita memang harus perlahan Gak bisa gerasa gerusu Saud Melisa Ah Teriak Raka meluapkan kekesalannya Tak lama kemudian Bu Lusnia sudah muncul di hadapan mereka Ini minum Air es jeruk Segar Ujar wanita itu Tanpa menunggu Raka mempersilahkan lagi Melisa dan Raditya langsung menyambar gelas yang ada di hadapan mereka Hanya beberapa kali teguk es jeruk itu tandas Bocor ya gelas kamu Mel Goda Raka Panas Raka Terus banget Mel Ludid berarti Berarti jangan sampai malam-malam minta pulang lagi catu seraka dengan melirik ke arah gadis cantik itu beres sawat melisa dari kejauhan terlihat sebuah motor sedang mencari alamat seseorang dua gadis berseragam SMA itu terlihat sedang bertanya pada seorang laki-laki penjual pentol cilok pak, tau rumah cita hapsari gak lelaki itu hanya menggeleng dia terlihat sibuk melayani pembeli mbak cita ya tanya seorang gadis kecil iya, kamu kenal dek tanya fitri kenal, itu rumahnya yang ada pohon mangga yang paling rindang seru gadis kecil itu oke, terima kasih ya dek fitri langsung melajukan motornya dengan pelan suasana kampung di rumah cita itu begitu ramai, berbeda dengan di rumahnya yang tak terlalu banyak anak kecil itu david kayaknya rumah cita tunjuk sinta pada sebuah rumah kecil dan sederhana iya sin, terlihat fitri menghentikan motornya tepat di depan rumah cita mereka berdua langsung turun dari motor di teras rumah itu terlihat banyak bekas kacang hijau yang rusak berserakan serta beberapa tumpukan karung menghiasi teras rumah itu assalamualaikum teriak fitri tak lama kemudian seorang wanita tua berjalan keluar menemui mereka waalaikumsalam jawab wanita itu dengan terus menatap lekat pada fitri dan cinta eh mbah citanya ada tanya fitri awak musopo tanya mbah wiji saya fitri dan ini sinta kami teman sekolahnya cita mbah jawab fitri lengkap masuk dulu citanya sedang sakit sahut mbah wiji fitri menatap pada temannya itu sakit apa mbah celetuk sinta dengan bertanya gak tau kecapean mungkin seru wanita tua itu kemudian dia masuk kembali ke dalam rumah fitri dan cinta lebih memilih duduk di teras rumah karena di dalam pun penuh dengan karung-karung duk ada teman kamu datang kesini ujar mbah wiji siapa mbah katanya teman sekolah kamu namanya fitri dan cinta sontak cita langsung terbangun dan duduk di pinggir ranjang bergegas gadis itu pergi ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya terlihat kedua tangannya mengikat rambut panjangnya ke atas fitri sinta kedua gadis itu langsung menoleh ke arah dalam rumah ada apa kalian ke rumahku gak biasanya tanya cita keheranan kemudian sinta mengeluarkan sebuah amplop dan memberikan pada cita itu dari guru teu yang dititipkan untuk kamu ujar sinta dengan gerakan secepat kilat cita sudah merobek pinggiran amplop putih itu pandangan matanya lekat membaca angka-angka yang tertera pada selembar kertas itu surat apa tanya sinta surat mengenai biaya sekolah jika ingin tidak membayar harus melampirkan kembali keterangan dari desa bawah aku korban bencana lumpur padahal sewaktu masuk sudah dilampirkan seru cita emang itu tagian apa tanya fitri SPP jawab cita singkat mereka berdua langsung terdiam kamu kenapa gak sekolah lanjut fitri badanku gak enak sedikit demam kenapa tanya sinta gadis itu langsung mendekati fitri dan sinta dia mendekatkan wajahnya pada mereka berdua dua malam lalu aku dikejar oleh andung itu suara cita terdengar berbisik ha serius kamu tanya mereka berdua hampir bersamaan sangat-sangat serius ulang cita ingin meyakinkan kedua temannya itu kalau gitu kita mau cepat pulang udah sore takut kemalaman cetus fitri rumah kamu kan gak terlalu jauh dari sini ya fit tanya cita gadis itu hanya mengangguk kapan-kapan aku main ke rumah kamu ya fit ujar cita namun fitri kembali tak menjawab dia masih menganggap bahwa cita sosok yang aneh kok gak kamu jawab sih bisik sinta us diam aja kamu ucapnya lirik sambil melirik ke arah cita kita pulang dulu ya cita salam kembahmu seru sinta mencoba menutupi sikap fitri yang dingin kepada cita selama perjalanan sinta masih heran melihat sikap fitri yang tak terlalu menanggapi cita yang ingin main ke rumahnya kamu kenapa diam aja saat cita tanya tadi fit ujar sinta entahlah cuman aku gak terlalu suka dia kelihatannya tertarik sama kakak aku gak mau aku kalau mas raka punya pacar kayak dia emang cita suka sama kakak kamu kayaknya sin habis dia maksa banget gitu soal fitri kesal emang dia lihat kakak kamu dimana ya pas mas raka ke sekolah waktu kemarin bisa jadi dia naksir beneran celetuk sinta heleh malesin cibir fitri tak lama kemudian terlihat fitri menurunkan sinta di pikir jalan raya hati-hati ya sin banyak copet seru fitri iya kamu juga mereka pun akhirnya berpisah fitri meneruskan perjalanannya untuk pulang ke rumah keberadaan di rumah Bu Hartini selepas kepergian raka dan teman-temannya tampak Mbok Dami duduk termenung di dalam kamar Ayu Selasi dia duduk di pinggir hanjang itu cukup lama pandangan matanya tak lepas dari baju pengantin yang dipakai gadis itu saat kecelakaan ternyata Mbok Dami memajangnya di atas kasur lengkap dengan jarik si domukti yang dia pakai untayan bunga melati yang dirangkai menjadi satu dengan bunga kantil terlihat sudah mengering berjajar dengan baju pengantin berwarna putih itu walau untayan bunga itu sudah tak lagi lengkap duk mbok kangen ucapnya ucapnya lirik kamu ada orang ambil keuntungan tentang Mbok jadinya dengan jadinya dengan memeluk baju pengantin itu bu hartini yang sudah mulai bisa tenang dan melepaskan semua tekanan dalam hidupnya terlihat lebih bisa menguasai keadaan kehidupan wanita itu sungguh berat ditinggalkan oleh anak tercinta dan suami terkasih itulah masa terberat dalam kehidupannya sempat dia depresi berat tapi karena kegigihan Mbok Dami dia bisa melewati semua masa-masa itu wanita itu berjalan mendekatinya kemudian Mbok Dami memeluk wanita itu kini mereka berdua menangis tak ada sepatah katapun yang bisa keluar dari bibir mereka saat ini mau sampai kapan Ayu terus mengantui kita mbok tanya Mbok hartini dengan berbisik tapi saya terus merindukannya saya gak rela dengan kematiannya seperti itu apalagi jika harus mengingat bapak begitu keras sama Mbak Ayu ucapnya dengan terisak mereka berdua termenung cukup lama bu hartini terdiam mematung kejadian itu masih membayang di kedua pelupuk matanya siluet semua kejadian itu bagai baru saja terjadi kemarin tiba-tiba dadanya sesak dia seperti tak bisa bernafas ibu teriak mbok dami kemudian wanita itu membimbing bu hartini untuk berjalan masuk ke dalam kamarnya dia menyuruh wanita itu untuk membaringkan tubuhnya aku seperti orang yang sudah kehilangan segalanya mbok bisik bu hartini jangan bilang begitu bu ibu harus kuat ucap mbok darmi seraya mengusap lengannya kepalaku sakit mbok bergegas mbok dami pergi mengambil obat yang biasa diminum oleh bu hartini tak lama setelah itu bu hartini kembali tertidur pulas sesaat mbok dami menatapnya dengan perasaan iba dia tak pernah menyangka roda kehidupan akan begitu saja cepat bergulir belum sampai mbok dami pergi dari kamar bu hartini dia mendengar suara langkah kaki orang berjalan buru-buru dia keluar raut wajahnya seketika berubah sorot matanya penuh kebencin dan kemarahan yang terpenjam lelaki itu sudah berdiri di ambang pintu dengan seorang wanita muda seumuran ayu anaknya mau apa dia kesini bisik mbok dami dalam hatinya dami suara lelaki itu terdengar terdengar seperti biasanya berat dan serat wajahnya penuh keangkuhan dan kesombongan teringat bayangan saat tangan kasarnya mengukul wajah anak gadisnya itu tak hanya sekali tapi sampai beberapa kali karena ayu tak mengindahkan ucapannya hanya karena mencintai lelaki miskin tak sesuai dengan idaman Ratno Prawiro mana ibu kamu mbok baru saja tidur pak sahur mbok dami dengan wajah tertunduk apa dia masih sakit belum sembuh juga hanya sakit kepala pak aku kesini hanya ingin segera kamu buang pakaian ayu itu sekarang sentak Pak Ratno tetapi pak kenapa pak tanya mbok dami seolah membantah jangan kamu tanyakan kenapa mbok kemudian gadis muda istri kedua pak Ratno menyelah begini lho mbok bapak masih sering terbayang dan dihantui oleh ayu mungkin semua gara-gara pakaian itu tandas anita gak mungkin saya gak percaya soal itu seru mbok dami membantah loh kamu kok membantah saya serupa Ratno seketika itu mbok dami langsung tertunduk dia tak bisa bicara sepatah kata lagi pastikan hari ini sudah kamu buang atau kamu karung ke sungai besar itu atau kemanapun terserah mbok yang penting kamu buang kemudian lelaki berkumis tebal itu berjalan masuk ke dalam dia melongok sebentar ke arah kamar bu Artini sekilas dia menatap tubuh istri pertamanya itu yang sudah dia ceraikan walau sebenarnya dia menolak tapi bu Artini tetap memaksa tanpa sepengetahuan wanita itu dia sering menitipkan uang pada mbok dami untuk pengobatan dirinya sesaat lelaki itu menghela nafas seolah dia teringat di masa lalu mereka sebelum semua tragedi itu terjadi kemudian dia terus berjalan menuju kamar Ayu Anita pun mengikutinya dari belakang Pak Ratno masuk ke dalam kamar itu tatapan matanya membuat dirinya terhenyak cukup lama pakaian itu mengingatkan pada anak gadisnya Ayu suaranya terdengar lirih dia berjalan mendekat dan mengusap pakaian itu perlahan tak terasa air matanya berlinang mas gak usah sedih toh suruh buang aja pakaian itu bisik Anita manja dengan bergelayut pada lengan suaminya gerakan jemari tangan Pak Ratno begitu cepat mengusap sudut matanya yang berlinang dari ambang pintu bokdami melihatnya dengan kesal ingin rasanya menampar wanita muda itu yang sudah merebut kebahagiaan satu-satunya Bu Hartini dasar perempuan jalang perebut suami orang gak tahu malu bentaknya dalam hati bok kamu cepat bungkus pakaian ini dan segera buang ucap Pak Ratno bok bok bokdami bokdami hanya terpaku dia berdiri terdiam mematung tanpa memberikan reaksi sama sekali bok kamu kok diam aja lakukan apa yang bapak suruh sama kamu ucap Anita dengan intonasi nada yang tinggi cepat kamu lakukan sekarang juga sebelum aku pergi dari sini cetus Ratno Prawiro belum sampai bokdami bergerak tiba-tiba terdengar suara lembut yang terdengar menggelegar di telinga Ratno dan Anita punya hak apa kalian di sini dan main nyelonong begitu saja ke kamar ayu sosok wanita parubaya itu terlihat sudah berdiri di sebelah bokdami raut wajahnya semburat kemerahan karena emosi yang kian memuncak menyaksikan mantan suami dan istrinya memaksa mereka untuk membuang baju pengantin itu mereka berdua sangat terperanjat ketika mendengar suara tegas itu membuat keduanya menoleh ke belakang sorot tajam mata Hartini beradu dengan kedua mata Ratno melihat hal itu dengan cepat Anita mengambil alih dia melontarkan kalimat demi kalimat yang bisa dimengerti oleh Hartini dan bokdami maaf maaf maksudnya mas Ratno itu baik biar kalian termasuk mas Ratno tak terobsesi dengan Ayu biar biar apa belum sampai Anita menyelesaikan kalimat yang Hartini sudah memotong ucapan wanita muda itu siapa siapa kamu kok berani-beraninya ikut bicara soal anakku kamu itu apa hanya perempuan murahan perempuan gak tahu diri teriak Hartini marah Hartini jaga ucapan kotor kamu itu teriak Ratno kalau kamu gak mau mendengar ucapan aku yang kotor keluar sekarang dari rumah aku keluar teriak wanita itu dengan berurai air mata Hartini aku hanya ingin mengingatkan kamu untuk bisa mengikhlaskan anak kita jangan malah kau buat seolah-olah dia masih hidup bentak Ratno terlihat kesal bagimu dia sudah mati tapi bagiku dia masih hidup disini ucap wanita itu lantang dengan menepuk dadanya tak pelak Anita segera menarik pergelangan tangan suaminya jangan pernah sekalipun kalian berani-berani datang ke rumah ini lagi paham kau perempuan perebut suami orang perempuan rendahan teriak Hartini semakin mengamuk bergegas Anita kembali menarik keras lengan suaminya dan mengajak untuk pergi dari tempat itu kita pulang aja mas daripada ikutan gak waras seperti mereka seru Anita deru motor mereka pun berlalu meninggalkan rumah yang asri itu terlihat bu Hartini langsung terduduk lemas di ambang pintu kamar Ayu Salasi begitu pulang bu Dami ikut berjongkok dengan memeluk rat majikannya dan sedang menangis keras kini rumah itu hanya terdengar tangisan sendu memecah kehandingan di sore itu mbok jangan lupa untuk selalu mengganti bunga sedap malam biar terus wangi kamar ini dan juga jangan lupa untuk menaburkan bunga melati di atas kasurnya ucap bu Hartini dengan masih terisak iya bu setiap hari selalu saya ganti jawab mbok Dami jangan pernah biarkan lagi Ratno dan perempuan gatel itu untuk masuk ke sini mbok aku gak mau si sundol itu punya maksud maksud tertentu pada Ayu seru bu Hartini masih terus menangis tak sampai berjarak satu kilometer motor yang mereka naiki pun sampai di sebuah rumah megah dengan nuansa warna emas beberapa mobil berjejer di garasi rumah tampak Anita turun dari motor dan bergegas masuk ke dalam rumah dia langsung melempar dompetnya ke lantai wajahnya terlihat kesal dan amarah oleh ucapan bu Hartini dasar wanita tua sialan wanita gendeng teriak Anita marah sudahlah gak usah teriak teriak pusing aku mendengarnya sentak Ratno apa mas gak ikut marah kalau aku dikatain perempuan murahan seperti tadi ha jatos Anita dengan menatap tajam pada suaminya aku bilang diam teriak Ratno Prawiro mendengar ocehan dari istrinya oh jadi kamu masih bela wanita gila itu dan masih ikutan terobsesi dengan anakmu yang sudah mati bentak Anita semakin tak terkendali sebuah tamparan keras bersemayam di pipi kanan Anita sontak membuat bola mata wanita itu terbelalak dengan raut wajah terperanjat kamu berani menampar aku mas tanya Anita dengan memegang wajahnya wanita muda itu tak pernah menyangka jika suaminya berani melakukan ini bergegas dia pun masuk ke dalam kamar meninggalkan Ratno seorang diri di ruang tamu tunggu nita lelaki itu masih tampak gusar nafasnya pun terlihat naik turun sesekali dia mendengus kasar sepertinya lelaki itu merasa sangat bersalah telah bersikap kasar kepada Anita dia pun bangkit dari tempat duduknya berjalan mendekat ke arah kamar dengan perlahan dia membuka pintu Anita telah terbaling dengan wajah menelungkup di bantal dia membenamkan wajahnya hingga tak terlihat Anita maafkan aku aku tadi terbawa emosi cetus Ratno wanita itu sama sekali tak memberi respon dia masih terbaring dengan posisi sama seperti semula sebenarnya gak ada niat untuk bersikap kasar sama kamu Anita aku pun larut dalam emosi cobalah mengerti kondisiku tanda Seratno mencoba memberi pengertian tampak lelaki itu memeluk punggung istrinya dia berusaha meminta maaf dan membuat hati Anita lulu saat kondisi Hartini dalam keadaan depresi wanita muda itu hadir mengisi celah kosong dalam ruang hatinya sebenarnya tak ada niat sedikit pun untuk menceraikan Hartini tapi penolakan dirinya terhadap Anita membuat lelaki itu akhirnya mengikuti kemauan Hartini untuk bercerai tiba-tiba Anita membalikkan badannya dan menatap wajah Ratno dengan tajam maafkan aku Anita aku tak akan pernah lagi aku berbuat seperti tadi cetus Ratno dengan membelai rambut istrinya sekali lagi mas melakukan hal itu aku akan pergi selama nyadar kehidupan mas Ratno bisik Anita dengan bergelayut di bahu lelaki paru bayah berkumis tebal itu gak akan nita apakah mas masih mencintai mbak Hartini sontak pertanyaan itu membuatnya kelabakan siapa bilang sudah gak ada cinta rasa itu sudah mati tegas Ratno aku hanya tak ingin mas masih terobsesi pada mbak Hartini dan Ayu aku tak ingin saat malam hari mas selalu mengigau tentang dia ucap Anita berbisik memang masih sulit untuk bisa melupakan Ayu dia anakku satu-satunya nita tapi aku juga gak mau dia selalu hadir dalam kehidupan kita mas lelaki itu hanya terdiam tak bisa dipungkiri sangat berat untuk melepaskan semua peristiwa itu tragedi pernikahan Ayu Selasi bagai bayangan yang baru kemarin terjadi sangat menyakitkan bagi Ratno Prawiro perasaan yang dia rasakan kesedihan kecewa marah bercampur menjadi satu Anita pun sangat mengerti hal itu dia menatap wajah suaminya dengan segala macam perasaan yang menyeruak dalam batinnya aku akan mencari jalan untuk mengenyahkan Ayu Selasi sialan itu bisiknya dalam hati penuh kekesalan malam malam semakin beranjak lain desa ini pun mulai sepi hanya sesekali terdengar suara binatang malam hanya terlihat beberapa orang yang selesai dari masjid pulang ke rumah mereka rumah bu Hartini terlihat terang benderang bu Dami selalu menyalakan semua lampu di rumah itu dia pun merapikan kamar bu Hartini begitu juga dengan kamar Ayu sesekali dia memeluk baju pengantin itu dan mencium nya bau parfum kesukaan Ayu masih menempel kuat di baju itu karena hampir setiap hari Mbok Dami tidak pernah lupa untuk menyemprotkan parfum itu di baju Ayu Mbok ayo kita makan ajak bu Hartini sebentar bu sedikit lagi mau merapikan sepreka surba Ayu seru Mbok Dami kemudian dia terbelalak saat melihat untayan melati kering itu ikatannya ada yang terlepas Mbok Dami langsung memeriksa ke lantai dan ke bawah kasur dia celingukan mencari bunga melati kering itu dari luar kamar tampaknya bu Hartini memperhatikan gerak gerik Mbok Dami kamu lagi cari apa Mbok Anu Bu kok ronce melati ini ada yang hilang sahut Mbok Dami ya mungkin jatuh ke bawah terus ikut kamu sapu yaudah gak apa-apa sahut Bu Hartini namun Mbok Dami merasa ada yang aneh dia pun menyangka jika melati kering itu telah diambil oleh salah satu dari mereka kalau bukan Ratno pasti Anita beberapa kali terdengar dia mendengus berat seakan sedang resah hatinya kamu kenapa sih Mbok saya gak tenang Bu saya takut ada yang menyalah gunakan kembang pengantin itu cetus Mbok Dami dengan tidak tenang sesekali dahinya terlihat berkerut dan menggaruk kepalanya yang tak gatal saya yakin kalau yang ngambil kembang itu perempuan nakal itu Bu celetuk Mbok Dami dengan geram tujuannya buat apa Mbok wong bunga sudah kering dan Ayu sudah meninggal gak ada untungnya bagi dia kalau mencuri itu sahut Bu Artini iya Bu tapi saya takut kalau ada yang salah menggunakan saja seru Mbok Dami aku masih kepikiran dengan anak muda yang mencari informasi tentang Ayu Mbok apa ada hubungannya dengan Ayu yang terkadang masih sering memperlihatkan dirinya itu atau ada hal lain tanya Bu Hartini menatap tajam ke arah pembantu setianya itu sekilas Mbok Dami tak berani membalas tatapan mata Bu Hartini seperti ada sesuatu yang dia simpan simpan rapat soal Ayu Selasih apa apa kamu juga dengar tentang ngandong pocong Mbok sontak pertanyaan itu membuat Mbok Dami sangat terkejut ibu tahu dari mana dengar dari orang-orang tadi pagi Mbok katanya dia cari korban apa betul sepertinya begitu Bu cuman di desa ini beritanya masih belum santer gak seperti di desa lain jetus Mbok Dami kalau anak muda itu datang kemari jangan kamu usir Mbok aku ingin tahu maksud dari mereka Mbok Dami pun hanya mengganggu tak bisa membantah lagi mereka pun kembali melanjutkan makan malam jam dinding terlihat pukul setengah delapan masih belum terlalu malam setelah menyelesaikan makannya Bu Hartini langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Bu Dami membereskan meja makan dan mencuci piring kotor beberapa kali wanita itu menarik napas panjang tak bisa dipungkiri beberapa kali dia telah melihat sosok Ayu namun tak ada sedikitpun ketakutan dalam hatinya dia bahkan terlihat tenang dan senang menurut Bu Dami dengan dipajang baju pengantin dan kamarnya yang wangi akan membuat arwah Ayu semakin sering bermain ke rumah itu Bu tiba-tiba wanita itu mendengar lambat suara memanggilnya buru-buru dia berjalan cepat menuju kamar Bu Hartini dia mendorong pintu dengan pelan ada apa Bu tanya Bu Dami dengan melongo Bu Hartini pun menatapnya dengan keheranan kenapa Bu bukannya tadi ibu memanggil saya tanya Bu Dami wanita itu menggeleng seraya berucap enggak mungkin telingaku lagi kopler terletuk Bu Dami lirih dia pun kembali menutup pintu kamar dan berjalan ke dapur untuk meneruskan pekerjaannya Bu Dami sontak membuat wanita itu membalikan tubuhnya dia langsung menoleh ke kiri dan kanan aku seperti mendengar ada yang memanggil aku loh terlihat Bu Dami merabat tengkuknya dan dia mulai merasakan tubuhnya merinding hebat wanita itu langsung menghentikan gerakan tangannya kemudian berjalan pelan menuju kamar Ayu Selasi dia melihat baju itu sudah terjatuh ke lantai begitu dengan kain jarik dan untayan bunga melati yang kering walah kok jatuh toh seru Bu Dami bergegas dia menguti baju dan jarik itu Bu Dami meletakkan kembali ke tempat semula saat dia akan membalikkan tubuhnya pergi dari kamar dia seperti merasa melihat sekilas bayangan berdiri tepat di belakangnya dia mulai merasakan punggungnya panas dingin perlahan dia memutar lehernya tepat di satu titik Bu Dami melihat sosok Ayu yang pucat berdiri menatapnya dengan tatapan hampa dengus nafasnya terdengar naik turun baru kali ini Bu Dami bisa merasakan ketakutan terhadap sosok Ayu Selasi Mbak Ayu hanya kalimat itu yang bisa keluar dari bibirnya pandangan matanya makin tercekat saat dengan jelas dia menatap serau wajah yang menyeringai dingin kepadanya seperti bukan sosok Ayu yang selalu hadir dalam penampakan dirinya selama ini namun sosok itu hanya terdiam menatap kosong tapi bukan ke arah dirinya Bu Dami berusaha untuk berkedip beberapa kali saat dia bisa mulai berkedip sosok Ayu Selasi telah menghilang dari hadapannya kenapa dia melempar semua pakaiannya apa memang dia ingin semua ini dibuang atau tiba-tiba terdengar suara sangat kencang dari pintu rumah mereka sontak membuat Bu Dami melompat jantungnya berdegup sangat kencang bergegas dia berlari keluar kamar kemudian berjalan perlahan menuju ruang tamu Bu Dami memberanikan dirinya untuk menyikap di rekorden jendela tak terlihat ada siapapun di luar suasana sangat sunyi dan sepi Bu Dami memberanikan dirinya untuk berjalan dan menyikap di rekorden jendela tak terlihat ada siapapun di luar suasana sangat sunyi dan sepi suara 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 itu tadi dengan celingukan mencari asal suara Bu Dami beringsut mundur tiba-tiba dia mulai mencium bau busuk yang sangat menyengat bau apa ini kembali Bu Dami merabat tengkuknya sampai berulang kali gak mungkin ini mbak ayu gak mungkin seru wanita itu lirih Bu Dami pun kembali menoleh ke arah jendela dia terlihat semakin penasaran bau itu semakin menyergap hidungnya dengan sesekali bercampur wangi bunga wanita itu pun menahan perutnya yang terasa mual seketika mbak ayu kamu kah itu wanita itu memberanikan dirinya untuk mengintip keluar jendela tiba-tiba dia melihat sekelebat bayangan melompat diantara pepohonan sorot tajam kedua mata mbak Dami ikut bergerak mengikuti gerakan bayangan itu hingga dia melihat pada satu sosok yang tengah bergelayut diantara pepohonan tiba-tiba mulutnya ternganga lebar dengan mata melotot seakan tak bisa berkedip po 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 suasana rumah keluarga ratno prawirro masih di hari dan waktu yang sama setelah pertengkaran mereka anita semakin bersikap manja dengan suaminya terlihat dia duduk di pangkuan ratno prawirro sembari berbisik aku pengen ganti mobil mas bosen sama mobilku yang merah itu dengan bergelayut manja di leher lelaki berkumis tebal itu boleh sayang emang mau ganti mobil apa rencananya besok mau lihat-lihat ke Surabaya dulu mas mas bisa antar tanya anita dengan sesekali memencet hidung suaminya sepertinya gak bisa nit aku harus awasi kerjaan di malang yaudah besok aku jalan sendiri aja sahut anita tak lama kemudian pembantu rumah tangga mereka berjalan mendekat mbak anita makan malamnya sudah siap tampak anita menarik pergelangan tangan suaminya mereka berdua pun berjalan ke arah meja makan sesekali anita menyuapi suaminya dia terlihat sangat senang mendengar ratno memberi izin untuk mengganti mobilnya dengan yang baru anita jam 8 nanti aku dijemput sama narto untuk urusan besok ke malang boleh ya dimana mas biasalah ke surabaya terus langsung pergi ke malang boleh gak tanya ratno anita mengangguk dengan raut wajah sedih namun akhirnya dia pun melepas kepergian suaminya besok pulang iyalah kamu siapkan pakaianku sekarang ya ujarat noprawiru iya mas si narto jemput kesini katanya sih begitu kemudian anita sibuk mempersiapkan pakaian yang hendak dibawa oleh suaminya ingat jangan selingkuh laki itu mengangguk dan mengecup kending istrinya terdengar suara deru mobil berhenti di depan rumah mereka terdengar suara ketukan di pintu kamar iya ujar anita ada mas narto pak suruh tunggu sebentar sahut anita tak lama kemudian mereka berdua keluar kamar tampak narto sudah berdiri di teras rumah mereka pakai mobil aku apa kamu tanya ratno mobilku aja biar cepat sahut lelaki berkepala botak itu sayang aku berangkat dulu cetus ratno dengan melambaikan tangannya setelah kepergian mereka anita langsung masuk ke dalam kamar wanita muda itu bergegas mengambil dompetnya dia mengeluarkan untayan bunga melati kering yang dia ambil dari rumah ayu aku masih belum tahu fungsi bunga ini tapi secepatnya aku harus pergi ke orang pintar aku ingin dia bisa menyingkirkan bayangan ayu dari pikiran dan perasaan suamiku atau menjadikan wanita itu bertambah depresi biar menjadi gila seru anita berbisik terbayang kembali perkataan bu hartini kepadanya dia menyimpan rasa sakit hati teramat dalam terhadap wanita itu tiba-tiba dompet yang tergeletak di atas meja kamar terjatuh dengan sendirinya anita pun langsung meraih dompet itu sekilas dia mencium bau harum seperti bau bunga yang sangat wangi dijadikan satu apa bau bunga melati ini bisik anita bergegas dia berjalan menuju pintu kamar dan berteriak kencang memanggil pembantunya di kamar paling belakang minah tak ada sahutan sama sekali membuat anita harus keluar kamar dia pun berjalan menuju kamar pembantunya rumahnya yang sangat besar dan megah itu terlihat sunyi dan sepi sesaat dia merasakan hembusan udara dingin yang menerpat tubuhnya minah teriaknya lebih kencang lagi terlihat pintu kamarnya sedikit terbuka minah keterlaluan kamu itu kalau dipanggil kok gak nyahut sih gerutu anita anita mendorong pintu kamar itu pelan dia melihat minah duduk membelakanginya dengan menyisir rambutnya yang panjang pembantu itu terus menyisir tak menghiraukan majikannya raut wajah anita semakin terlihat marah dia semakin geram melihat tingkah laku minah yang seenaknya sendiri kamu itu gak dengar atau pura-pura gak dengar minah teriak anita semakin bersungut-sungut wanita itu hanya sedikit memalingkan wajahnya kemudian terus menyisir rambut kamu memang minta dipecat besok kamu pulang ke desa kamu namun minah tetap tak menggubrisnya hingga terdengar sebuah suara bagai menyadarkan anita mbak anita ada apa saya ada di dalam kamar mandi ucap minah dengan sedikit berteriak sontak membuat wajah anita pucat seketika lalu siapa yang aku lihat di dalam kamar minah bisiknya dalam hati minah berjalan mendekat dia membuka lebar pintu kamarnya kenapa mbak tanya minah dengan keheranan melihat wajah anita yang tampak seperti orang ketakutan beneran kamu tadi di dalam kamar mandi minah iya mbak memangnya kenapa tanya minah semakin keheranan tadi aku lihat seorang wanita duduk disitu seraya jari telunjuk yang menuding tempat tidur minah gak mungkin mbak gak ada siapa-siapa tetapi aku melihatnya dengan jelas minah dia menyisir rambutnya yang panjang mbak anita lihat deh rambut saya gak panjang kan tanya minah seketika anita merasakan tubuhnya merinding ketakutan kepalanya langsung pusing bergegas anita meninggalkan kamar minah dia berjalan pelan dengan surut mata kosong pandangannya menjadi nanar seketika gila gak mungkin aku melihat hantu jelas betul itu tadi minah tapi kenapa rambut dia panjang ucapnya lirih anita langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya dia berlari kecil menuju kamar tidurnya sedangkan minah masih terhenyak dia keheranan atas apa yang didengar mbak anita melihat orang siapa selama aku tidur disini gak pernah ada sesuatu hal yang aneh kemudian dia menatap ke arah kamar majikannya itu tak lama kemudian minah terdengar suara kencang dari anita yang memanggilnya tergopo-gopo dia berlari ke arah kamar itu ada apa mbak anita ucapnya dari pintu masuk 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 minah minah sudah membuka gagang pintu kamar itu terlihat anita duduk di pinggir kasurnya coba kamu cium bau apa di kamarku hidungnya langsung bergerak kembang kempis seolah mencium sesuatu anita pun menatapnya tajam bau apa tanya anita serius gak bau apa apa mbak aku ini serius minah coba cium lagi bentak anita gusar kemudian pandangan mata minah tertuju pada ronce melati yang sudah kering tergeletak begitu saja bersanding dengan dompet anita oh mungkin bau ini mbak bau melati sahut minah sok tau coba kamu cium bunga itu perlahan minah berjalan mendekat ke arah meja yang terletak di sisi ranjang indah anita dia hanya menggeleng raut wajah anita semakin gusar dia tak menemukan asal bau wangi ini bersambung